Banjirop menyebabkan tumpukan sampah di Muara Angke, Jakarta Utara. Pemprov DKI Jakarta mulai membersihkan 22 ton sampah. Dan berikut laporan reporter Anies Bayu Pradana dan Juru Kamera, Priska Zameta. Pemirsa, hembusan angin barat atau angin yang berhembus ketekanan yang lebih rendah mengakibatkan tumpukan sampah di hutan mangrove yang ada di Jakarta Utara, tepat tadi Muara Angke. Saya akan mengajak Anda untuk melihat tumpukan sampah, di mana tempat saya berdiri saat ini terdapat sekitar bertonton sampah yang sudah menumpuk di Muara Angke, tepatnya di hutan mangrove, di mana hal ini sudah diambil alih oleh Pemprov DKI Jakarta untuk dibersihkan sejak Sabtu pagi lalu. Dan total sampah yang sudah diangkut hingga minggu siang ini sudah terdapat 22 ton sampah yang sudah diangkut dengan menggunakan kurang lebih 8 truk dan juga 4 kapal untuk mengangkut keseluruhan sampah yang ada. Selain itu juga pembersihan juga dilakukan dengan menggunakan satu alat berat eskavator untuk menjangkau sampah-sampah agar lebih cepat dapat dievakuasi. Selain itu juga pemirsa diakui oleh wakil kepala suku dinas, lingkungan hidup dan juga kebersihan juga. Hal ini bukanlah hal yang mudah dikarenakan lingkungan hutan mangrove yang banyak sekali celah-celah dari akar-akar mangrove mengakibatkan sampah-sampah ini sulit sekali untuk dievakuasi. Dan menurut wakil suku dinas sendiri, untuk membersihkan keseluruhan sampah ini diperkirakan akan memakan waktu satu minggu lamanya untuk nantinya kembali dibersihkan. Dari Jakarta, Bayu Pradana dan Priska Zameta, Anjus melaporkan.